Ngomong kita bersama-sama melibatkan akwa kita kepada Allah Dengan cara melaksanakan perasaan menyauhi segala para yang diragam oleh Allah SWT Salah satu di antara kerajaan manusia mendapatkan keberuntungan Mendapatkan kebahagiaan hidup Mendapatkan keberkiraan hidup Adalah beriman kepada Allah SWT Orang yang beriman dinamakan Muzik Nah, ciri-ciri orang Muzik Yang akan mendapatkan keberuntungan Kebahagiaan hidup ini Berdasarkan surat Al-Mu Muzik yang pertama Menghadap ikhlas Sujud, rukun, bersih Menghadap Allah SWT Ini adalah ciri orang yang beriman yang akan mendapatkan keberuntungan hidup Bicara ini berdasarkan surat Al-Mu Muzik Ayat Ustaz Al-Mu Muzik Ayat Ustaz Al-Mu Muzik Adalah Dalam perilakunya selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya Serta meninggalkan segala perbuatan Yang dapat melengkannya Untuk kehidupan di akhir-akhir Ini adalah ciri yang berdua Perbuatan ucapannya selalu dikebahagiaan hal yang tidak bermanfaat Yang ketiga adalah Waladi Nagung Rizaga di Parangun Mereka yang mau meneluarkan Rizaga Orang yang iman Senang biasa merasa bahwa harta kekayaan Yang dimiliminya semata-mata merupakan amanat yang harus dijaga Amanat yang harus dijaga Yang ini dengan cara mengeluarkan jagat Atas harta benda ini Mengeluarkan jagat merupakan ciri orang mungkin Yang akan mendapatkan kebahagiaan Berdasarkan surat hal-hal ini Yang keempat Waladi Nagung di burung jingin Habidu Mereka yang selalu menjaga berguna matanya Artinya Orang yang beriman akan Semang biasa menjaga berguna matanya Dalam bergabalan dengan Belawang jenisnya Betapapun lingkungan di situ-lindunya Janya berjalan kesempatan Namun Orang mungkin Tetap tetuh Tidak mengubah Perkawan langsungnya Semang biasa menjaga berguna matanya Tidak mengubah Tidak mengubah Tidak mengubah Tidak mengubah Tidak mengubah memanilakan amanat dan kejajianya seorang mungkin sejati tidak akan menianyakan amanat tidak akan mengkhianati amanat yang berdarahkan padanya di antara amanat yang harus dijaga seorang mungkin yang mengharapkan berhadap mungkin yang akan dikira adalah berupa keluarga kata-kata kedudukan jabatan semua itu merupakan amanat yang harus dijaga merupakan amanat yang harus dipilih yang harus dilaksanakan dengan pertunjukan jabatan demikian mula dengan janji orang yang beriman selam dasar akan menempati janjinya dan menyadari bahwa janji adalah hutan yang harus ciri yang kelima adalah selalu melaksanakan amanat dan menempati janjinya yang keenam adalah mereka yang menempati janjinya dan menempati janjinya dan menempati janjinya dan menempati janjinya dan menempati janjinya yang menempati janjinya dan menempati janjinya yang menempati janjinya Ketika manusia juang kepada Allah SWT Kuat Ta'ala Melihat Rauh-Rauh Jadi Ma'asyuratus gini Setelah kita mengetahui Ciri-ciri orang Mubit Yang akan mendapatkan keberagiaan hidup di darah ini Yang menjadi masalah adalah Kita ma'asyurat pada diri kita masing-masing Apakah Yang sudah termasuk orang Mubit Yang memiliki 6 Ciri Berdasarkan subakal pemilu Yang akan mendapatkan keberagiaan hidup Muka sahabat Introspeksi Mengevaluasi Pada diri kita masing-masing Gila yang setelah Mubit telah memiliki Ciri-ciri tersebut Maka Allah menjamin Akan memberikan keberagiaan hidup Memberikan ketikmata Yang berupa Surga Yang ini bisa kita lihat Dalam surat Al-Bubinul ayat 11-12 Berdasarkan Al-Bubinul ayat 11-12 Mereka Orang-orang yang memparisi Yaitu Orang-orang yang memparisi Surga Bidau Berdasarkan Al-Bubinul ayat 11-12 Sejak mereka Bekal Di jalan Oleh karena itu Sekali lagi Mungkin Kalau kita menghadapkan keberagiaan Menghadapkan Kedekmatan dari Allah Di dunia Maupun di akhirat Jadi Keberagiaan hidup Moga Kita Memasakkan Kepada diri kita Masih-masih Ciri Ciri Orang Mungkin Berdasarkan surat Al-Bubinul Anda Menanggung Tersebut Semoga Bukan semua Tergunggu Orang-orang Yang mendapatkan Babel Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Ada Babel Sehingga Dapat Terasalakan Bagi Bagas Manusia Sudah Dari Allah Amin Amin Ya Amin Baru Allah Limpi Wala Limpi